Insya Allah suratnya tidak banyak ya. Insya Allah suratnya tidak banyak ya. Nanti kalian bisa belajar bersama-sama. Oke, surat Al-Insirah. Oke, saya ingin mengingatkan bersama-sama. Ayo kita ngaji bersama surat Al-Insirah. Kita awali dengan bahasa Tawud. Oke, hitungan sampai tiga. One, two, three. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Anak-anak, Ustaz senang kalian ketika diajak ngaji bersama-sama semangatnya luar biasa. Meskipun kalian sudah hafal surat Al-Insirah, tetapi tetap harus sekali-kali kita perhatikan lafadnya. Ya, sehingga kalian akan selalu menjaga hafalan dengan baik. Tidak hanya sekedar hafalan, tetapi mampu membaca dengan bagus berdasarkan ilmu Tawudnya. Ya, penting. Kemudian hari ini kita berlanjut untuk memahami artinya. Ya, memahami artinya. Oke, kita mulai memahami dan diperhatikan di bukunya. Sama-sama diperhatikan masing-masing lafad. Sehingga nanti kalian akan bisa memaknai Al-Quran dengan baik. Bisa mengartikan karena sholat supaya kita khusus termasuk. Apa? Saratnya adalah paham arti dari yang kita baca. Kalau tidak paham maka sholatnya akan apa? Pikirannya kemana-mana. Tidak fokus ya. Oke, ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Perhatikan. Alam nasroh lakasodroh. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Yang dimaksud, bukankah kami ini siapa anak-anak? Yang dimaksud kami ini siapa? 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 Allah. Allah. Alhamdulillah. Bagus sekali ya. Jadi, Allah. Bukankah kami ini maksudnya kami itu adalah Allah. Telah melapangkan untukmu dadamu. Yang dimaksud untukmu ini siapa? Manusia. Siapa? Manusia. Kita. Siapa? Kita. Manusia. Ya. Al-Quran pertama kali turun, diberikan kepada siapa anak-anak? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Berarti anak-anak, diawali dengan mu-nya ini kepada Nabi Muhammad. Mu-nya ini kepada Nabi Muhammad. Yang kedua. Yang kedua. Dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu. Jadi ini terkait dengan riwayat Nabi Muhammad. Allah sudah menyampaikan bahwa telah menghilangkan bebanmu. Ya. Sudah menghilangkan beban. Yang ketiga. Allah di angkodororob. Yang memberatkan punggungmu. Jadi, bukan kemudian saat itu Nabi Muhammad memanggul atau memikul apa. Bukan anak-anak. Tetapi yang dimaksud adalah beban berat di punggung itu. Itu dalam bahasa. Kan itu nama kiasan anak. Iya, kiasan. Artinya beban yang ditanggung. Yang dialami oleh Nabi Muhammad saat itu cukup berat. Maka kemudian Allah meringankan beban. Jadi sederhana juga beban pikiran. Beban pesikis. Yang mendapat aman-anak ancaman, tantangan, cacian dari kaum. Ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Ayat yang keempat. Perhatikan mafadnya. Wa rofa'na laka dikrok. Dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Jadi, Nabi Muhammad itu kata Allah. Ditinggikan. Nama Nabi Muhammad itu ditinggikan sebutan namanya. Kemudian yang kelima. Fa'inna ma'al usri usroh. Punya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Anak-anak diperhatikan ayat lima dan enam. Sama. Yang keenam sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi, ini hanya bedanya. Fa'inna ma'al usri usroh. Inna ma'al usri usroh. Ayat yang kelima ada tambahan paknya. Fa' itu menunjukkan karna. Yang keenam langsung. Inna ma'al usri usroh. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian ayat ini anak-anak surat ini mendekankan. Pentingnya kalian menyadari, memahami, dan siap menerima. Apa itu? Setiap Allah memberikan kesulitan kepada kita, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Pasti akan memberikan kemudahan. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Selanjutnya, ayat yang ketujuh. Fa'idah farauta fansob. Maka apabila. Fa'idah fa' maka. Ida apabila. Farauta. Kamu telah selesai daripada urusan. Fansob maka. Dengan sungguh-sungguh kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Anak-anak, ketika kalian belajar satu pelajaran, lanjutkan belajar yang lain. Bukan kemudian ditanya mama. Mas, mbak, sudah belajar? Sudah. Sudah. Artinya merasa sudah belajar, ya sudah. Padahal masih banyak oleh yang lainnya yang belum kalian pelajari. Ini sama anak-anak, kalau bahasa agama sekali lagi namanya kias. Dikiaskan. Dari keadaan ini menuju keadaannya seperti apa. Karena Al-Quran itu selalu update. Tekstnya tetap sama, tetapi mampu. Mengikuti perkembangan zaman sampai kiamat. Tekstnya luar biasa itu anak-anak. Lafat Al-Quran itu. Allah sudah menjanjikan seperti itu. Makanya Al-Quran itu ketika ayat yang terakhir. Al-Quran ini untuk pegangan abadi. Pegangan abadi mulai awal sampai akhir. Kemudian ayat yang ke-8. Dan hanya kepada Tuhan mula, indahnya kami berharap. Anak-anak sekalian, Allah mengingatkan. Kita berharap ini tidak kepada siapapun. Orang tua itu menjadi perantara saja. Kita semuanya berharap kehidupan kita ini kepada Allah. Kita minta bantuan kepada Allah. Segalanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Oke, nah ini penjelasan surat al-sirah. Surat al-sirah adalah surat ke-94 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat. Dan tergorong surat-surat makiyah. InsyaAllah tidak banyak. Dan surat ini mudah diafal, mudah diingat. Dan enak kalau sepakai untuk membaca ketika sholat. Makanya kita baca dengan baik. Nama Al-Insiroh diambil dari kata alam Nasroh. Jadi ini ayat yang pertama dan di lafad yang pertama. Yang terdapat pada ayat yang pertama. Kemudian surat Al-Insiroh disebut juga surat alam Nasroh. Terkait dengan namanya tadi. Terkait dengan namanya tadi. Kemudian alam Nasroh artinya kami telah melapangkan. Atau ada yang mengartikan arti Al-Insiroh adalah melapangkan. Itu anak-anak mana dari surat Al-Insiroh artinya. Melapangkan. Kalau artin gampang. Nah ini dia ingat bahwa sederok itu melapangkan dada kita. Nah isi kandungan surat Al-Insiroh. Al-Insiroh. Kandungannya. Penegasan tentang nimat-nimat Allah. Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah ini anak. Jadi kandungan surat itu sangat terkait dengan asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu. Sesuai dengan keadaan zaman itu. Keadaan zaman Nabi Muhammad. Ketika Nabi ada masalah apa. Kemudian turunlah sebuah ayah. Dan seterusnya. Maka ini tadi yang saya sampaikan. Bahwa itu Allah danmu itu kepada Nabi Muhammad. Dan itu kemudian karena kita sebaik umat Nabi Muhammad. Maka kita merasakan bahwa kita sudah diberikan oleh Allah. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Kala itu beliau menghadapi tantangan keras dari kaumnya. Dari kaumnya. Nah kaum apa saat itu Nabi Muhammad? Apa enggak? Kaum kurai. Kaum yang menantang keras. Dari luar Nabi Muhammad. Kaum apa? Kaum kurai. Kaum kurai. Siap. Nabi itu anak-anak. Tantangan keras dari kaumnya itu apa? Diancam. Diancam. Dicacimaki. Bahkan yang terakhir mau dibunuh. Itu sejarah hijrahnya Nabi Muhammad. Sudah dibaca itu. Bagaimana ketika Nabi Muhammad pada malam hari keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Dan disitulah betul-betul Nabi Muhammad mau dibunuh. Nabi Muhammad akan dibunuh. Tapi dengan petunjuk Allah, maka Nabi Muhammad berselamatkan. Nah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan. Melapangkan hatinya yang semula sempit akibat tekanan. Ini sudah dijanjikan kepada Nabi Muhammad. Keadaan di Mekah yang penuh dengan kesempitan. Yang penuh dengan cacian. Yang penuh dengan kekerasan. Yang menegangkan, menakutkan. Sudah tercampur adu jadi satu. Ya, tetapi kemudian Nabi Muhammad sudah diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memberikan petunjuk cara menghadapi dan menyelamatkan mereka dari kebinasaan yang diberikan kepada mereka. Ya, Nabi Muhammad diberikan petunjuk oleh Allah. Termasuk tanda-tanda petunjuk. Supaya bebas dari tekanan, cacian, bahkan keinginan, berencana untuk membunuh Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad disarankan atau diingatkan untuk apa anak-anak? Supaya bebas dari ancaman kaum Quresh, Mekah itu. Nabi Muhammad disarankan apa? Dawa petunjuk oleh Allah itu apa? 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 Disuruh untuk berhijrah ke kota mana? Ke kota? Ke kota mana? Madinah. Iya. Ingatlah peristiwa itu yang Nabi Muhammad kemudian tempat hidungnya diganti sahabat alim. Orang yang mau dibunuh, tapi berani menempati tempat tidurnya. Perjuangan yang luar biasa itu anak-anak. Bayangkan kamu, ada orang yang diancam mau dibunuh, terus kamu suruh pergi dari tempatmu, terus kamu yang mengganti. Kira-kira berani enggak kayak gitu? Nah, itu loh anak-anak, kekuatan iman seseorang itu. Kalau sudah betul-betul yakin dan kuat, maka demi untuk keselamatan Nabi Muhammad, kemudian sahabat alim menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Ini anak, berkait dengan pentingnya kandungan surat al-Izirah. Nah, apa yang bisa kami lihat dari surat al-Izirah ini, anak-anakku semuanya. Nah, kalau kalian dalam satu keluarga, mama, papa, saudara kita mengalami musibah, maka kami bisa memberikan nasihat, mata, sabar, jirah, Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesedihan pasti ada kebahagiaan. Nah, itu anak-anak harus yakin. Kalau tidak yakin, maka musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu menjadi penderitaan yang berat, penderitaan yang besar. Padahal kita tidak boleh, bahasanya itu, kalau orang ngeresik, sambat, ngeresuloh, dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Kita disuruh istighfar, kita disuruh berdoa, dan ikhtiar. Supaya kita terbebaskan dari keadaan ini. Apalagi zaman sekarang masih kondisi pandemi. Tidak hanya kita, semuanya terlibat. Nah, keluarga siapapun yang menempatkan lebih berat, maka kalian harus segera bangkit berusaha untuk menjadi yang terbalik. Anak-anakku semuanya, tadi sudah saya sampaikan. Nah, karena materinya ini sudah tentas, maka silakan. Ustaz beri kesempatan, soalnya tidak banyak, di LKS halaman 11 sampai 12 itu. Ayo berlatih soal 4. Kalian kerjakan langsung. Cukup waktunya 5 menit, pasti sudah selesai. Oke, silakan dikerjakan. Terkait dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi tolong, ayat ini sangat penting untuk kita manai dalam keadaan yang seperti ini. Keadaan seperti ini cukup penting. Cukup penting untuk menjadi pelajaran kita, pelajaran keluarga kita. Oke, baik-baik, baik-baik, baik-baik. Oke, silakan dikerjakan di LKS-nya ya. Dikerjakan, saya tunggu. Insya Allah, cukup 5 menit langsung selesai. Oke, yang sudah selesai, silakan rasjuin. Yang lain, kerjakan sendiri-sendiri. Insya Allah mudah sekali. Hanya 10 soal, pasti kalian akan bisa mengerjakan mudah. Latihan soal itu sangat penting, anak-anak, untuk mengukur pemahaman kalian. Apa? 11 sampai 12. Halaman 11 di bagian yang bawah itu, ayo berlatih soal 4. Ya, ayo berlatih soal 4. Oke, Alhamdulillah. Wah, sudah ada yang, dua anak sudah selesai. Oke. Soalnya ini tidak keluar sama sekali dari materi tadi ya. Semuanya dari materi tadi. Makanya fokus, insya Allah akan cepat berselesaikan dengan baik ya. Berselesaikan dengan baik soal-soal yang kalian pahamin ya. Kalau ada soal yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan ke Ustaz. Pak Isyad. Bermikam. Saat ini maksudnya bagaimana? Baga. Oke. Ara sudah selesai. Tia sudah. Pak Rizal sudah. Pak Bris sudah. Bagas juga. Bagas juga. Aska. Wah, cepat-cepat ini ya. Wah, bagas raya. Minumnya seger sekali. Oke, yang lain. Naflah sudah selesai. Oke, terima kasih. Oke. Sudah tujuh anak yang sudah selesai. Oke, luar biasa. Kelas gercep ini ya. Panturium. Semangatnya harus bisa ditularkan kepada teman-teman semuanya. Nah, sehingga tiga kelas ini punya semangat yang hebat-hebat semuanya ya. Nah, kalian tim yang kompak, tim yang solid. Ya, untuk bisa menghasilkan belajar yang terbaik. Oke, sudah delapan anak. Halaman sebelah itu yang nulis nyalin ini ya, Pak. Apa? Halaman sebelah itu yang nyalin. Halaman sebelah? Yang nyalin tulisan. Enggak langsung saja. Enggak langsung saja. Enggak langsung saja. Enggak langsung saja. Itu langsung dikerjakan. Enggak langsung saja. Enggak langsung saja. Panu, Nala, Nafla. Oke, anak-anak. Ustaz, tuntaskan sekalian ya. Ini sudah 10 anak, sudah 50-an persen yang sudah menerima cawa yang lain. Tinggal 1-2 soal. Saya yakin sudah hampir selesai. Nah, yang sudah selesai, tolong diperhatikan jawaban kalian ya. Supaya waktunya cepat untuk saat baca. Oke, nomor 1. Surat Al-Insiroh berarti apa? Melapangkan. 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 Al-Insiroh artinya melapangkan. Kemudian yang kedua, surat Al-Insiroh diturunkan di kota Mekah. Sesudah surat? Aduha. 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 Oke. Surat Al-Insiroh, lahmat pertamanya apa? Waduhha. Ini paling gampang ini langsung sesuai dengan. Ya, sudah cukup. Oke, tiga. Surat Al-Insiroh menempati urutan ke? 94. 94. 94 dari 114 surat yang ada. Oke. Yang keempat, surat Al-Insiroh, ayat pertama berbunyi. Alam Nasroh, lagasot roh. Alam Nasroh, lagasot roh. Mungkin anak-anak, saya ingatkan lagi. Kalau menghafal ayat-ayat, dihitung pakai jari. Sehingga nanti ketika ulangan, ketika ada tugas, kalian dengan menghitung itu tahu. Oh, ini ayat keberapa? Ya, bunyinya apa? Itu masih tetap ingat. Kemudian yang kelima, surat Al-Insiroh terdiri dari berapa? Keberapa? 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 Kemudian 6. Inna ma'al musri yusroh, artinya? Semuanya kesudah kesulitan, pasti ada kemudahan. Inna warofa nalaka zikrob, ayat keberapa? Keberapa? Ayat yang keempat. Ini untuk menghitung, nanti kalau menghitungnya jari-nya enggak tepat, bisa salah jawabannya. Ayat yang ketiga dari surat Al-Insiroh berbunyi? Al-Ladiyah 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 Ok Al-Nashroh Al-Ladiyah Al-Ladiyah Aduh, ini paling gampang juga. Al-Ladiyah Al-Ladiyah Ayat yang keberapa? Keberapa? Ketiga. Ayat yang ketiga. Oke, Alhamdulillah Mesti sudah selesai semua Mudah ya Tolong disiapkan, insya Allah Senang depan sudah persiapan ulangan Harian Al-Islam ya Mataharinya Semuanya adalah berkait dengan Surah pendek Yang sudah saya sampaikan Oke, ada yang tanyakan? Cukup ya? Oke, terima kasih Terima kasih anak-anakku semuanya Usah-sahat Yang menyampingi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam